Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video mengenai konsep mall. Konsep mall ini itu didapat pada materi kelas 10. Dalam kehidupan sehari-hari, itu teman-teman mengenal adanya beberapa satuan jumlah zat sebagai alat transaksi. Misalnya, 1 kodi untuk 20 lembar, 1 lusin 12 benda, 1 rim untuk 500 lembar kertas, dan sebagainya. Akan tetapi, ada juga zat-zat yang tidak mungkin menggunakan satuan jumlah, tetapi satuan massa. Misalnya, 1 kg beras, 1 ton kacang tanah, 1 liter minyak, dan lain-lain. Mengapa? Sebab tidak mungkin orang akan menghitung dalam jumlah yang banyak, semacam butiran beras, tetesan minyak, ataupun jumlah 1 truk kacang tanah. Itu tidak mungkin kita menghitung satu persatu. Dapat dibayangkan bagaimana jika teman-teman membeli seribu butir beras di pasar, atau 5 juta butir gula pasir yang ada di pasar. Jadi, seperti halnya beras, gula minyak, dan gula, gula dan minyak, dan kacang tanah, atom juga merupakan partikel yang sangat kecil. Jadi, tidak mungkin untuk menggunakan satuan jumlah. Tetapi, yang mungkin adalah menggunakan satuan massa. Jadi, mol adalah satuan jumlah zat. Jadi, yang dipakai untuk menghitung banyaknya jumlah zat pada molekul-molekul yang kecil, itu disebut dengan mol. Satu mol berarti banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel yang sama dengan yang terkandung pada 12 gram isotop karbon 12. Oke, berarti, 1 mol itu 12 gram dalam isotop karbon 12. Yang dilakukan oleh percobaan Joseph Lossmith, yang kemudian dibenarkan oleh Avogadro, ternyata banyaknya atom karbon yang terdapat di dalam 12 gram karbon isotop 12, itu sebanyak 6,02 x 10-23. So, banyak sekali ya. Jadi, 10 pangkat 23, butir atom atau partikel. Nah, bilangan ini selanjutnya disebut dengan bilangan Avogadro. Di mana bilangan Avogadro itu disimbolkan dengan L, itu melambangkan nama dari yang melakukan percobaan itu, yaitu Lossmith. Yang dibenarkan oleh Avogadro. Atau biasa juga ditemukan seperti ini. Ini adalah lamban dari bilangan Avogadro L atau NA. Itu teman-teman silakan pilih. Jadi, masa 1 atom karbon 12 sama dengan 12 SMA atau satuan masa atom. Sedangkan 1 mol karbon 12 itu sebanyak 12 gram. Nah, dengan demikian berarti masa 1 atom unsur dalam gram itu sama dengan masa atom unsur dalam satuan masa atom. Nah, selanjutnya hubungan antara bilangan Avogadro dengan konsep mol adalah jumlah molnya dapat dihitung dengan perbandingan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Di mana bilangan Avogadro sama dengan 6,02 x 1023 partikel atau partikel per mol. Jadi, ini adalah hubungan antara konsep mol dengan bilangan Avogadro. Nah, kalau kita mencari banyaknya partikel dalam atom, banyaknya partikel dalam unsur ini, maka dipakai jumlah molnya dikali dengan bilangan Avogadro-nya. Begitu pula dengan cara mencari jumlah mol, yaitu dibagi antara jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi, itu adalah hubungan antara bilangan Avogadro dan konsep mol. Selanjutnya, menurut hukum Avogadro, kalau teman-teman sudah pelajari materi mengenai hukum dasar kimia, ada namanya hukum Avogadro. Di mana, zat-zat dengan jumlah mol yang sama, itu ternyata mengandung jumlah partikel yang sama banyaknya. Oleh karena itu, perbandingan mol zat itu sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Yang dirumuskan sebagai mol zat 1, itu dibagi dengan mol zat 2, sama dengan jumlah partikel zat 1 per jumlah partikel zat yang kedua. Jadi, ini adalah menurut Avogadro, yaitu jumlah mol sama dengan jumlah partikel atau berbanding lurus. Oke, teman-teman. Yang kedua, jadi ada tiga yang mempengaruhi jumlah zat. Yang pertama adalah bilangan Avogadro yang mempengaruhi jumlah mol. Kemudian yang kedua adalah masa molar. Nah, masa molar itu adalah masa gram, masa dalam setuan gram untuk setiap 1 mol zat. Oleh karena itu, masa molar dinyatakan dalam setuan gram per mol. Nah, sebenarnya, teman-teman, masa molar itu sama dengan AR atau MR, di mana AR adalah masa atom relatif dan MR adalah masa molekul relatif. Nah, perbedaan antara MR atau AR itu dengan masa molar, yaitu masa molar itu menggunakan satuan gram per mol. Sedangkan AR dan MR itu tidak ada satuannya. Oke, jadi tidak ada satuan. Yang ada satuannya adalah masa molar, jangan sampai terbalik. Jadi, teman-teman, itu untuk mencari masa atom relatif, itu rumusnya perbandingan antara masa rata-rata satu atom dibagi dengan 1 per 12 masa satu atom karbon 12. Atau masa rata satu atom X itu dibagi dengan 1 SMA atau satu-satuan masa atom standar. Oke, kemudian yang kedua, kalau mau mencari masa molekul relatif atau MR-nya, Maka, MR itu sama dengan jumlah dari masa atom relatif penyusun molekul. Ya, penyusun molekul. Jadi, pemanya, H2O, kalau kita mau mencari MR-nya, maka jumlah dari AR keseluruhan unsur yang ada pada H2O. Berarti, 2 dikali ARH ditambah dengan 1 dikali ARO. Nah, ini adalah MR-nya, nilai MR-nya. Nah, kemudian, dengan menggunakan pengertian masa molar, maka jumlah molekul zat dapat dihitung dengan cara jumlah molekul zat itu sama dengan masanya dalam geram dibagi dengan masa molar. Jadi, masa molar ini dicari dengan cara mencari MR-nya dulu. Kemudian, dirubah jadi masa molar dengan cara menambahkan satuan gram per mol. Nah, ini adalah hubungan antara masa dengan jumlah molekul zat. Nah, jadi, kalau mau mencari masa, maka jumlah molekul zat dikali dengan masa molar. Tapi, kalau mau mencari molekul zat, maka masa dibagi dengan masa molarnya. Di mana, masa itu gram, satuannya, kemudian masa molar itu gram per mol. Jadi, gramnya habis, yang tersisa adalah molekul zat. Jadi, bakalan ditemukan atau didapatkan sekian molekul zat. Oke, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Yang pertama, yaitu tentukan jumlah mole dalam 20 gram senyawa kalsium karbonat. Di mana, airnya C sama dengan 12, O 16, dan kalsium sama dengan 40. Jadi, krumus yang kita pakai adalah hubungan antara masa dengan mole. Yaitu, jadi, kalau mencari jumlah mol dengan diketahui gramnya, berarti dipakai adalah mol sama dengan masa dibagi dengan MM-nya atau masa molarnya. Di mana MM itu dicari dengan cara mencari MR-nya dulu, masa molekul relatif. Nah, mencari masa molekul relatif, yaitu jumlah dari seluruh atom-atom, jumlah dari seluruh masa atom penyusunnya. Di mana, yang pertama adalah MR-nya dulu. Jadi, MR dicari dengan cara menjumlakan seluruh masa atom relatif. Jumlah atom kalsium itu satu, berarti airnya satu. Kemudian, karbon itu satu juga. Jadi, air karbon dikali satu atau satu kali air karbon. Kemudian, tiga kali air oksigen. Ini adalah masa dari seluruh unsur yang tersusun ke dalam kalsium karbonat. Kemudian, masukkan nilai dari air karbon 40, air karbon, eh, air kalsium itu 40, air karbon 12, air oksigen 16 dikali dengan 3. Maka, didapatkan MR dari kalsium karbonat itu sebanyak 100. Kemudian, setelah dapat MR, kita ubah jadi masa molar. Nah, dengan cara hanya ditambahkan saja satuan, yaitu gram per mol. Oke, setelah dapat, maka dimasukkan ke dalam rumus mol sama dengan masa dibagi dengan masa molar. Di mana, masa yang kita ketahui yaitu sebanyak 20 gram, kemudian dibagi dengan masa molar yang kita dapat tadi, yaitu 100 gram per mol. Maka, didapatkan 0,2 mol kalsium karbonat yang terdapat dalam 20 gram kalsium karbonat. Jadi, jumlah mol yang terdapat dalam kalsium karbonat sebanyak 20 gram itu adalah 0,2 mol. Oke, teman-teman, jadi seperti itu untuk mencari jumlah mol dalam yang diketahui masanya. Nah, yang kedua yaitu contoh dari mencari berapa jumlah molekul. Jadi, kalau dicari jumlah molekulnya, berarti yang dicari adalah jumlah partikelnya. Nah, berarti memakai rumus yang pertama tadi. Yaitu, mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro atau Na ataupun L. 6,02 x 10 pangkat 23. Oke, jadi kalau mau mencari jumlah molekulnya, berarti sisa dibalik saja jumlah partikel, yaitu mol dikali dengan bilangan Avogadro atau L. Nah, pertama kita cari untuk mencari mol, itu seperti cara yang tadi, yaitu dipakai, karena yang diketahui adalah masa, maka dipakai seperti yang tadi, yaitu masa dibagi dengan masa molar. Oke, jadi MR-nya dulu, masa molarnya dulu yang dicari. Yaitu dengan cara mencari, dengan cara dicari dulu MR-nya. Yaitu MR-oksigen adalah 2 x 16. Kenapa? Karena air O itu 16. Kemudian didapatkanlah MR, setelah itu dicari MM-nya. Yaitu dengan cara menambahkan saja satuan gram per mol. Setelah itu, dicari mol-nya. Setelah dapat mol, dengan cara masa molar, didapatkanlah 0,25 mol. Namun, tidak sampai hanya di situ. Karena yang dicari adalah jumlah molekul atau jumlah partikel. Di mana jumlah partikel itu sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Di mana mol yang didapatkan adalah 0,25, kemudian bilangan Avogadro 6,02 x 10 pangkat 23 molekul per mol. Nah, didapatkanlah jumlah molekul yang terkandung di dalam 0,25 mol oksigen itu sebanyak 1,505 x 10 pangkat 23 molekul, butir molekul ya. Oke, jadi seperti itu untuk mencari jumlah molekul dari 1 atom. Oke, selanjutnya yang ketiga. Jadi, yang ketiga adalah volume molar. Volume molar gas dalam keadaan standar atau biasa disingkat itu STP. Oke, volume molar gas itu didefinisikan sebagai volume yang ditempati oleh 1 mol gas. Kemudian, ada pun volume molar gas ideal pada keadaan standar atau STP itu didefinisikan sebagai tekanan 1 atm atau 76 cm Hg dan suhu 0 derajat celcius atau 273 Kelvin. Nah, ini disebut dengan volume molar standar. Jadi, kalau pada soal itu ditulis STP itu maksudnya adalah dalam keadaan volume molar gas atau dalam keadaan standar yang diukur 0 derajat celcius dan tekanan 1 atm. Itu pasti menggunakan rumus ini. Jadi, perhitungan jumlah molar gas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yaitu, untuk mencari molar gas berarti volume gas dibagi dengan volume dalam keadaan STP. Nah, volume dalam keadaan standar ini biasanya ini adalah 22,4 liter. Jadi, ini sudah tetap untuk dalam keadaan STP. Jadi, ini sudah hasil percobaan yaitu 22,4 liter. Jadi, volume gas dibagi 22,4 liter. Ini adalah hubungan mol dengan volume molar gas. Jadi, kalau mencari volume gas berarti mol gas dikali dengan volume dalam keadaan standar. Oke, jadi seperti itu dibalik saja. Kalau dicari mol berarti volume dibagi volume standarnya. Nah, 1 mol gas itu sama dengan 22,4 liter. Itu jika kita masukkan ke volume molar standar berarti sisa ditambahkan per mol. 22,4 liter per mol. Nah, ada beberapa hubungan antara volume molar gas dengan teori hukum dasar kimia yaitu yang dinyatakan oleh Avogadro dan Gai Lusak. Itu ada hubungannya antara volume dan mol. Nah, yang pertama itu hubungan hukum Avogadro dengan jumlah mol. Nah, menurut hukum Avogadro pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas itu ternyata berbanding lurus dengan jumlah molekul gas. Karena jumlah molekul gas atau jumlah partikel itu dinyatakan dengan satuan mol, berarti jumlah partikel bisa kita ubah jadi mol. Berarti V1 dibagi dengan V2 sama dengan N1 dibagi N2. Di mana, menurut hukum Avogadro, yang pertama itu adalah volume itu berbanding lurus dengan jumlah partikel. Oleh karena jumlah partikelnya itu dinyatakan dalam jumlah mole, itu berarti jumlah partikelnya itu bisa kita ubah jadi mole. Jadi, V1, V2, N1, N2 itu sama dengan volume-nya berbanding lurus dengan jumlah mole-nya. Sama saja dengan volume yang berbanding lurus dengan jumlah partikel. Oke, yang kedua yang dinyatakan oleh G-Lusak. Nah, G-Lusak itu sebelumnya menyatakan pada P dan T yang sama atau pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi berbanding bulat dan sederhana. Nah, maksudnya adalah volume gas itu berbanding lurus dengan koefisien. Nah, di sini karena volume gas itu juga ternyata berbanding dengan mole, berarti volume gas kita bisa ubah jadi perbandingan mole. Berarti koefisien itu berbanding juga dengan mole. Ini menurut hukum G-Lusak. Jadi, koefisien itu berbanding lurus dengan jumlah mole. Sedangkan hukum Avogadro, volume gas itu berbanding lurus dengan jumlah mole. Di mana, kedua hukum ini itu pada P dan T yang sama. Nah, inilah rangkuman dari ketiga hal yang mempengaruhi jumlah zat. Yang pertama, jumlah partikel. Yang kedua, masa dalam gram. Kemudian, volume gas dalam keadaan standar. Nah, kalau kita mencari mole, Kalau kita mencari mole, berarti jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. L atau NA. Kemudian, kalau kita mencari jumlah partikel, berarti mole-nya dikali dengan bilangan Avogadro. Yang kedua, masa. Kalau kita mencari mole, berarti masa dibagi dengan AR atau MR-nya. Kemudian, diubah jadi masa molar. Kemudian, kalau kita mencari masanya, berarti kita balik saja. Mole dikali dengan AR atau MR-nya. Kemudian, dapat masa. Nah, selanjutnya, kalau mencari mole dengan diketahui volume gas, berarti volume gas tadi itu dibagi dengan 22,4 liter. Selanjutnya, kalau kita cari volume gas, berarti 22 x 4 itu dikali dengan mol-nya. Maka, didapatkan volume dalam keadaan standar. Oke, jadi, seperti itu kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Untuk ketiga, yang mempengaruhi jumlah zat. Nah, mari kita lihat contoh yang terakhir. Dimana, berapakah volume gas oksigen dalam keadaan STP? Ingat, teman-teman, STP. Berarti dalam keadaan standar. Yang ditanyakan adalah volume. Oke, yang bereaksi dengan 12,8 gram gas SO2 untuk membentuk gas SO3. Dengan MRSO2. Itu sama dengan 64. Jadi, yang diketahui adalah masa dari SO2 sama dengan 12,8 gram. Kemudian, MR dari SO2 atau MR ya, sama dengan 64. Nah, yang ditanyakan adalah volume oksigen. Nah, bagaimana sih mencari volume oksigen dalam keadaan standar? Nah, teman-teman, rumusnya. Mencari volume berarti mol sama dengan... Ingat, hubungan antara mol dengan volume standar. Yaitu, mol sama dengan volume dibagi dengan volume dalam keadaan standar. Yaitu, 22,4 liter. Di sini, mol-nya oksigen yang dicari. Jadi, yang kita cari adalah volume dari oksigennya... Ah, sorry ya. Jadi, yang dicari adalah... Ya, volumenya. Nah, cara mencari volume kita balik saja. Yaitu, volume sama dengan jumlah mol dari oksigen dikali dengan 22,4 liter. Jadi, tugas pertama kita yaitu mencari mol. Ingat, untuk mencari mol itu ada tiga rumus. Yaitu, berarti... Ar dibagi dengan mr. Volume dibagi 22,4. Atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Oleh karena jumlah partikelnya tidak disebut, berarti yang dipakai... Itu... Perbandingan... Koefisien. Kenapa? Karena di sini juga tidak ada jumlah massa dari oksigen. Jadi, salah satu caranya yaitu menggunakan mol dari SO2 yang diketahui. Kemudian, dipakai rumus perbandingan mol dan perbandingan koefisien. Oke, jadi yang pertama adalah menentukan reaksinya dulu. Ya, SO2 ditambah dengan oksigen menghasilkan 2 SO3. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan koefisien dari masing-masing molekul atau senyawa. Nah, kemudian kita mencari mol dari SO2. Di mana kita... Yang diketahui adalah massa dan mr-nya. Berarti yang dipakai adalah hubungan massa dengan mol. Di mana massa dibagi dengan air atau mr-nya. Kemudian dirubah jadi massa molar. Ingat, yang dipakai ada massa molar. Air dan mr-nya itu kan tidak ada satuan. Yang ini ada satuan gram per mol. Kemudian kita masukkan nilainya. 12,8 gram. Kemudian 64 gram per mol. Gramnya hilang. Sisa mol. Kemudian didapatkanlah jumlah mol dari SO2 itu sebanyak 0,2 mol. Oke ya. Jadi SO2 di sini itu sebanyak 0,2 mol. Nah, bagaimana cara mencari mol dari oksigen? Oke, kita ingat bahwa untuk mencari... Eh, oke ya. Jadi kita ingat bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Ini pada gai lusak ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa mol dari oksigen. Dengan melihat koefisien dari reaksi ini. Jadi rumusnya yaitu mol yang dicari dibagi dengan mol SO2 sama dengan koefisien yang dicari. Kemudian koefisien yang diketahui. Oleh karena yang ditanyakan adalah mol oksigen, maka mol SO2-nya kita pindahkan yang awalnya di bawah. Kemudian pindah jadi kali. Jadi rumusnya seperti ini. Mol oksigen sama dengan koefisien duo. Koefisien yang dicari. Kemudian koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Oke, mol... Koefisien yang dicari itu koefisien dari oksigen. Nah, kalau kita lihat koefisien dari oksigen di sini yaitu satu ya teman-teman. Cuma satu biasa tidak ditulis. Oke, saya tuliskan dulu reaksinya. 2 SO2 ditambah 1 oksigen sama dengan menghasilkan 2 SO3. Jadi, mol yang oksigen dicari itu koefisien yang dicari yaitu oksigen satu, kemudian koefisien SO2 yang diketahui yaitu dua, maka sepur dua. Kemudian dikali dengan mol dari SO2 yaitu 0,2 mol. Nah, dari sini kita sudah tahu berapa mol dari oksigen yaitu sebanyak 0,1 mol. Nah, ini adalah mol dari oksigen. Nah, setelah dapat mol dari oksigen maka yang dicari selanjutnya adalah volume dengan membagi 22,4 liter. Nah, kalau volumenya itu berarti mol dikali dengan 22,4 liter. Nah, kita sudah dapat molnya jadi sisa masukkan nilai mol kemudian dikali dengan 22,4 liter. Nah, setelah itu ya, ini sudah ada kemudian didapatkan 0,1 mol dikali dengan 22,4 liter. Maka, didapatkan volume dari oksigen itu sebanyak 2,24 liter oksigen. Jadi, seperti itu untuk mencari volume bila oksigennya tidak diketahui atau dengan cara menggunakan perbandingan koefisien dan mol. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar. Sekian dari saya Wallahul hadina suratul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!